Saudara, hari ini Hakim Konstitusi akan menyampaikan putusannya terkait sengketa pemilihan Presiden 2024. Putusan yang dinanti-nanti karena menentukan nasib bangsa ini di masa depan. Maka banyak harapan yang ditorehkan jelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi. Tinggal menghitung jam menuju putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan Presiden 2024. Berbagai lapisan masyarakat melontarkan harapannya, mulai dari kalangan akademisi hingga aktivis. Seperti para akademisi dan aktivis yang tergabung dalam poros Jakarta-Yokyakarta. Dalam enam rekomendasi hasil sidang pendapat rakyat, diantaranya mengingatkan Hakim agar putusannya tetap menjunjung tinggi UUD 1945. Mengingatkan Mahkamah Konstitusi agar memutuskan hasil pemilih Presiden 2024 dengan menjunjung tinggi hal-hal berikut. A. Undang-undang dasar 45 sebagai fondasi penting melalui penghormatan pada konstitusionalisme demokratis sebagai fondasi dan spirit pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian bertepatan dengan hari Kartini. Para akademisi perempuan Universitas Gajah Mada menggelar aksi kampus menggugat untuk mengawal putusan MK. Para Kartini Modern ini mengharapkan Hakim Konstitusi menggunakan nuraninya dalam mengambil putusan. Dari Yogyakarta, kami berharap Mahkamah Konstitusi sebagai penting terakhir keadilan agar menggunakan nuraninya, akal sehat, dan keperanahan yang dimilikinya untuk mengambil keputusan berkeadilan demi menjaga demokrasi dan amanah konstitusi untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Namun mantan Wakil Presiden Yusuf Kala kembali mengingatkan seluruh masyarakat agar nantinya menerima apapun hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Yusuf Kala meyakini Majelis Hakim Konstitusi telah bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Memasuki babak akhir, keputusan hasil pemilihan Presiden 2024 ada di tangan para Hakim Konstitusi. Sebuah putusan yang akan menjadi sejarah penting dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Tim Liputan MSJTV melaporkan.